Baim Wong, dikenal sebagai sosok dermawan yang kerap berbagi rezeki kepada orang-orang kurang beruntung. Namun, satu momen ini membuat masyarakat sangat kecewa dengan tindakan Baim Wong. Mulanya, pada sebuah konten, Baim Wong tampak baru saja selesai motoran keliling komplek rumah dengan motor hitamnya. Tetapi dia diikuti sebuah motor hijau yang dikendarai seorang kakek-kakek. Baim klaim kakek itu mengejarnya dan meminta-minta uang. Sang kakek pada video itu membawa sejumlah dagangannya di motor dan hendak menawarkannya pada Baim. Alih-alih dagangannya dibeli, Baim justru ngamuk dan memarahi karena tidak berkenan bila diikuti saat motoran. Bantu-bantu saya, saya jualan ini, ujar sang kakek yang videonya viral tersebut. Mendengar hal itu, Baim pun lantas meresponnya dengan sedikit nada tinggi. Ngikut-ngikutin saya sampai berapa kilo tadi ngapain. Jangan, gak ada ngemis-ngemis begitu. Tuh kaya dia tuh ojek online, kerja, ujar suami Paula Verhoeven itu. Cerita berlanjut, Baim kemudian mengabaikan sang kakek. Dia justru menghampiri ojek online yang sedang manggal di sekitaran rumahnya. Baim lantas mengambil sejumlah uang disaku dan membagi-bagikannya pada para tukang ojek online di depan mata kakek tua tersebut. Setelah itu, Baim memasukkan motor ke dalam garasi. Sedangkan sang kakek masih diabaikan di luar pagar rumah. Masa ngemis-ngemis ikutin, malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit.